Samantan Menteri Sosial Idrus Marham difonis bersalah dalam kasus dugaan swap proyek PLT Uriau I. Idrus dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta, subsidiar 2 bulan kurungan. Majelis Hakim menilai Idrus Marham terbukti menerima uang swap sebesar Rp2,25 miliar dari pengusaha Johannes Kotto untuk memuluskan proyek PLT Uriau I. Hal yang memberatkan Idrus tidak mengakui perbuatannya selama persidangan. Sementara hal yang meringankan adalah Idrus tidak pernah dihukum sebelumnya. Menanggapi putusan Hakim, Idrus dan penasehat hukumnya akan mempertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan.